Halo semuanya, apa kabar? Saya Aldous di Focus Game Jadi seperti yang kemarin janji saya itu, saya mau kasih lihat ini teman-teman Jadi kita sekarang ada di patung The Seven Di daerah ini, Dragon's Pine Di sini satu-satunya The Seven Kita teleport ke sana, kemudian kita jalannya ke sini Terus kita ke bawah Ada angin ya Kita ke sini ya, ke arah sini Oke, jadi kan ini Ada ini nih teman-teman Ada Apa sih namanya, ini Prasasti atau apa gitu ya Kemudian itu di depannya ada pintu gitu kan Gak bisa masuk ya, gak ada buka Bukanya pasti yang ini, kan Tapi masih merah-merah, masih terseger Jadi Kemudian di sini nih Kalau kita lihat ya teman-teman secara dekat ya Di sini ada tulisan nih, aduh Di batu ini ada tulisan tapi belum nyala Yang ini udah nyala Yang ini udah nyala Yang ini belum nyala Ya, kelihatan kan Nah Yang ini udah nyala Udah nyala Jadi Apa itu gitu kan Jadi totalnya ada Di sini ada 4 Di sini ada 4 Ada 8 teman-teman Jadi sebenarnya ada ini Batu-batu Prasasti gini Ada 8 di peta ini Di daerah Dragon Spine ini Ada 8 Dan Saya udah ditandai ya teman-teman ya Yang pasti kan 1 Di sini nih Di tempat kita berdiri ini Jadi ya di sini Saya udah ditandai bintang gitu ya Oke, kemudian Ada lagi di sini Kita langsung ke TKP ya Saya kasih lihat jalannya Untuk membuka itu Kita butuhnya Temukan semua Prasasti itu Oke Oke Nah Ini yang pertama Kemudian Kita Yang terakhirnya aja Kita kesini Langsung ke TKP nya Kita kesini dulu ya Untuk kesini nih teman-teman ya Ini yang kemarin Yang kita buka Pakai kotak putri Kotak suci Kotak Kotak apa ya Kotak amal Jadi kita harus dari sini Bukan dari sini ya Kalau dari sini Bentar muter gitu Pokoknya kita dari sini Nah Sekarang kita setu dia Ya Amati Oke Dia ada menyala gitu kan Prasasti ini menyala Katanya gitu kan Kata Paimon kan Oke Jadi itu Kalau kita belum sentuh Begitu ya Oke Kita lanjut ke yang ketiga ya Ini Kita skip ya Satu Ini skip dulu Dua kan Di sini nih Kalau kalian udah ngerjain yang Kan saya udah buat video tutorial untuk Ini kan Sampai ke domain baru kan Nah Di domain baru itu teman-teman Ya Di sini nih Langsung ke domain barunya aja Langsung teleport Kan Kalau kalian sudah sampai ke sini Pasti kalian udah sentuh Kemungkinan besar udah sentuh dong Kan Nah Ini kan Amati Kita sentuh Ya Kalau urutannya sih Saya gak tau ya Ini yang pasti saya udah sentuh ya Dia gak ada Paimonnya gak bereaksi gitu kan Terus kita kesini Sekarang Ya Kesini ya Dari sini aja Dari teleport waypoint ini Kita kesini Oke Jadi kita harus ke atas Ya Amati Boom Boom Jadi kita kesini sekarang ya Sisa ini Ini Dan ini Tiga lagi kan Dan yang tempat itunya ya Jadi kalau Kita kesini dulu ya Dari sini aja ya Dekat aja Nah Ini langsung aja ya Oke Oke kita Oke kita amati Oke Kan paimonnya gak bereaksi Karena sudah pasti Sudah Saya sentuh Ini sudah Ya Kemudian Sisa ini Dan ini Yang terakhir yang di TKP Untuk gerbangnya itu Jadi kita kesini dulu ya Dari sini Oke Oke Ya Kita amati Boom Nah ini Yang kedua terakhir ya Sebelum di TKP Yang ini Ini Kita Dari sini aja Ini dia Amati Cuy Menyala Berarti ini belum saya sentuh Paimon Proses ini menyala Katanya ya Nah yang terakhir ya Di itu Di TKP itu Ya Ya udah Kita sekarang langsung Ke TKP nya Ya Oke Jadi ini Yang terakhir nih Teman-teman Siap-siap Siap-siap Di sini dia Nah Kita lihat Sudah nyala kan Sudah nyala tujuh Berarti yang terakhirnya Ini teman-teman Ya Ya itu Tiga disini Empat disini Sisa ini satu Mari kita amati Adalah jiwanya Star Silva Ada tulangnya Tapi berhasil Mengayunkannya Memoca es Di negeri asing Imun lau Cuing Nah Huf-huf Lelah sekali ya Menyalakan begitu banyak batu Sepertinya sudah cukup Kata si Paimon Niki Ayo kita lihat Pintu besar itu Oke Mari kita lihat Ini aktifkan Tuh Wow Terbuka Teman-teman Ada apakah Di dalam Ada chest Yang dibalut Dengan Crimson Agate Ya Yang dibalut Dengan Crimson Agate Ada lagi Apa yang lain Oh ini bisa Kita melakukan lagi Biar agak terang dikit Sebelum kita buka Kita suka gelap-gelap Ya teman-teman Kan udah enak nih Gitu kan Udah terang nih Meriah ya Jadi kita buka aja Crimson Crimson Agate 50 ribu Primogate 60 Dan Memory of Anthom City Of the Anthom City Memory of the Anthom City Dengan serpian memory ini Seorang dapat mempelajari Cara membuat Claymore Teman-teman Ya Jadi buat teman-teman yang Ada pakai Karakter Claymore Yang menggunakan Senjata Claymore Kita dapat Resep Resep Apanya teman-teman ya Ini Ini dia Memory of the Anthom City Forging Blueprint Ya Dengan serpian memory ini Seorang dapat mempelajari Cara membuat Claymore Snow Tom Star Silver Mari kita pelajarin Ya pakai Boom Ya Jadi ada dimana Oke guys Ini ada info dari teman kita Ahmad Marzuki Katanya Tadi Tapi tadi Pas di Goa Blueprint Hidupin semua obor Udah dapat langsung Claymore nya juga disana Yaitu teman-teman Jadi Ini saya ada Miss satu Oh Bukar nih teman-teman ya Kita mau terang-terang gitu Ternyata disini ada Gelap-gelapan disini ya Jadi kita nyalain Boom Oke ya Jadi ini dia Claymore nya Langsung dapat Selain dapat blueprint Kita juga langsung dapat Claymore Ya Oke Mana Lama banget ya Nah ini dia Claymore nya Alright Oke Kebakaran kita Kebakaran kita dari tadi Snow Tom Star Silver Ini teman-teman ya Jadi kita harus Berterima kasih kepada Ahmad Marzuki Ya teman-teman ya Sudah memberikan informasi Tambahannya Saya miss disana Ada Ternyata masih ada Obor lagi Ada empat ya Tadi saya nyalain Tiga doang Oke Kita ke Penempah Ya teman-teman ya Mana penempah Disini dia Kalau saya ada itunya Harusnya bisa Eh Gak perlu ada itunya Juga bisa lihat Apa prototipnya Gak perlu ada ya Gak apa-apa Yang penting kita udah pelajarin Ya paling dia gak bisa dibuat aja Aku ingin membuat sesuatu Kan Buat apa Senjata Ini dia Snow Tom Star Silver Bahannya Satu prototipe Batu yang Dari Star Silver Dari daerah Dragon Spine 50 Dan ini biasa Crystal Charm 50 Jadi Physical Damage 7,5% Level 1 nya Terus saat normal Atau charge attack Mengenai musuh Memiliki 60% Untuk menciptakan Everfrost Ice Cycle Di atas musuh Mengakibatkan Damage area Sebesar 80% Attack Jika musuh terkena Efek cryo Akan mengakibatkan Damage sebesar 200% attack Efek ini terpicu Setiap 10 detik Ya jadi Dia sama kayak Senjata yang ini Teman-teman Yang dari Dari yang Mana itu Tombak Ini dia Ini kan saya Sudah naikin Sampai level 80 Jadi Efeknya itu sama Ya teman-teman Dan sama-sama Bonusnya itu Physical Damage Yang dari ini So far Belum yang ini Belum yang Katalis Kan Nah Ini kan sama nih Baca aja kan Sama kan Sama yang tadi Yang Claymore itu Nah sama kan Oke Lumayan Buat Apa Lumayan mantep ya Physical Damage Gitu lah Nah Claymore Attack Nah Defense Ini Physical Damage Gitu lah teman-teman Gratisan Bukan Apa gitu lah Ini kan Gampang Buatnya gitu kan Oke Oh ini ada disini juga ya Kita bisa buat juga ya Dalam Spine Speed Oke Begitu saya video saya Teman-teman Kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel Focus Game Dan di like videonya Ya Buat yang main Main Karakter ini Yang pakai-pakai Claymore gini ya Nah apalagi ini Razor Uh Physical Damage teman-teman Mantep sekali ya Cocok banget gitu ya Oke Ya Begitu saja ya Sampai jumpa di video saja Bye-bye